Contohnya kesimpulannya perumusnya Jadi polarisasi bisa kita tuliskan sebagai fungsi dari susceptibilitas di kali ini Untuk order linier, perumur teknologi ini yang bergantung pada kuadrat atau akar tiga dari pembedahan Nah ini adalah bipolar approximation Artinya kita assume bahwa radiasi yang dipelajarkan oleh sampel itu adalah dipolar Kita tahu dari pelajaran kita tentang elektrodinamika Selain diipol juga ada quadrupol, octopole dan sebagainya Cuma kontribusi diipol ini yang paling tinggi Nah ini apa yang dimaksudnya second harmonic generation Second harmonic generation itu ketika kita menembakkan sampel dengan frekuensi omega Maka bisa muncul yang namanya two-folder process Jadi two-time excitation Sehingga energi yang diradiasi balik ini selain omega Juga bisa dua omega, tiga omega dan terlipatannya Second harmonic generation ini adalah yang terlipatannya Kita punya contohnya disini matematik yang memiliki respon kuadratik Contohnya tadi ini responnya kuadratik ini Kemudian diberi stimulus yang sinusoidal Jadi kita punya laser, verto Nah maka yang dihasilkan itu yang memang lain kali ini Nah ini adalah second harmonic generation Yaitu kalau kita lihat frekuensinya dua kali yang semula Kemudian ada juga komponen DC yang kita kenal sebagai optical rectification Nah biasanya ya yang kita ambil yang second harmonic Ini kalau kita lihat gambaran terdipol Bentuknya seperti idonat dikondisi